Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya dan bapak ibu guru dimanapun berada ya Serta sahabat dari production semuanya dimanapun berada Alhamdulillah di pagi yang mencerah ini Di sini pagi ya Mungkin selamat siang juga atau selamat sore, selamat malam semuanya Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi Belajar secara virtual atau secara online Untuk memapel akhidah akhlak kelas 7 Nah ini adalah semester kasal ya Untuk bab yang pertama Ini merupakan bagian dari rangkuman Karena materi yang sebelumnya sudah pak guru sampaikan Nanti disimak saja di video sebelumnya ya Jadi ini adalah rangkuman bab yang pertama Untuk memudahkan kalian dalam belajar dan memahami bab yang pertama Baik sebelum kita memulai pelajaran ya Silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya Semoga diberi ilmu yang bermanfaat Selamat berdoa Ya baik Semoga apa yang kita pelajari akan bermanfaat untuk kita semuanya Anak-anak semuanya Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang akhidah Islam Kemudian tujuan akhidah Islam Antara iman, islam, dan ikhsan hubungannya apa Nah kali ini adalah rangkuman materinya Kalian simak dengan baik Oh iya Nanti di akhir session juga ada evaluasi ya Atau ulangan hadiah Nanti kalian silahkan kerjakan latihan-latian soalnya ya Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar Baik kanan-anak semuanya Untuk peta konsep Terlebih dahulu kalian amati dulu peta konsepnya Yang pertama ini ada pengertian akhidah Islam Kemudian dalil tentang akhidah Islam Dasar-dasar akhidah Islam Kemudian tujuan akhidah Islam Dan juga menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akhidah Islam Ini secara ringkas nanti akan Pak Guru sampaikan Kalian simak dengan baik ya Kita mulai dari yang pertama Kalian amati dulu gambar berikut ya Ini adalah sekelompok santri ya Yang sedang berdoa Ya para santri yang sedang berdoa Bermunajat kepada Allah SWT Nah sekarang ke pengertian akhidah Apa itu akhidah? Nah akhidah ini berasal dari kata Akhidah yang artinya adalah ikatan Atau perjanjian Para ulama membagi pengertian Akhidah ini adalah Yang artinya adalah sesuatu yang terikat Kepadanya hati nurani dan hati nurani Jadi nanti akhidah ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hati nurani Yang mengikat Nah keyakinan kita Kepada siapa? Tentu kepada Allah SWT Dalam Al-Quran Kata akhidah sering disebut Di antaranya dalam Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 1 Bunyinya Yang artinya adalah Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah akad-akad itu Ini adalah kelasan materi Sudah disampaikan di bab sebelumnya Nah akhidah Islam Atau Al-Aqidah Islam Ini berasal Bisa diartikan sebagai Pokok-pokok kepercayaan Yang harus diyakini kebenarannya oleh Setiap orang yang beragama Islam Nah ini Kalau tadi Akhidah secara bahasa Sekarang secara istilah Yaitu pokok-pokok kepercayaan Yang wajib Atau harus diyakini kebenarannya oleh Umat Islam Dasarnya apa? Akhidah Islam ini ada dua Yaitu Al-Quran dan Hadis Ya bakal diingatkan lagi Dasar Akhidah Islam ada Al-Quran dan Hadis Sedangkan tujuan mempelajari Akhidah Islam Yang pertama adalah Untuk memupuk dan mengembangkan Dasar ketuhanan yang telah ada Sejak manusia lahir Yang kedua menghindarkan diri Dari kemusyrikan Yang ketiga Untuk menghindarkan diri Dari pengaruh akal pikiran Yang menyesatkan Yang keempat Memupuk dan mengembangkan Dasar ketuhanan yang ada Sejak lahir Dan yang kelima Menghindarkan diri Dari pengaruh akal pikiran Yang menyesatkan Ini ya Kalian harus Tahu ya Ini adalah Tujuan Akhidah Islam Selanjutnya Kalian juga wajib tahu Apa itu Iman Islam dan Ikhsan Masih ingat gak nih Oke ya Pakul ulangi ya Iman ini berasal dari kata Amanah yukmenu imanan Yang artinya adalah Percaya Sedangkan menurut istilah Yang artinya adalah Iman adalah Membenarkan dengan hati Mengucapkan dengan lisan Dan dilaksanakan dengan Anggota badan Atau perbuatan Oke Sedangkan Islam Berasal dari kata Yang artinya adalah Patuh Tunduk Menyerah Kan diri ya Kemudian selamat Sedangkan menurut istilah Islam ini adalah Agama yang mengajarkan Agar manusia Tunduk dan patuh Berserah diri Sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ajaran Islam Harus diyakini kebenarannya Allah menjamin Kebenaran tersebut Sebagaimana firmannya Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 19 Ayo kita baca yuk Bismillahirrahmanirrahim Innadina Indallahlahil Islam Sudah apal belum Dalilnya Oke Kalau belum Dihafalkan ya Dihafalkan Oke Kesungguhnya Agama yang benar Di sisi Allah Adalah agama Is Islam Ini adalah Islam Nah Kemudian Iksan itu apa Iksan berasal dari kata Ahsana yuk Sinu ihsanan Yang artinya adalah Berbuat Baik Berbakti Atau mengabdikan diri Sedangkan menurut istilah Berbakti Dan mengabdikan diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ana Dengan 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 Kesadaran Dan Keikhlasan Tentunya Oke ya Ini adalah Perbuatan Ihsan Nah Kemudian dalam Hadis Rasulullah Maka diingatkan lagi ya Yuk kita Baca lagi Kabarkanlah Kepadaku Tentang Ihsan Kemudian beliau Rasulullah S.A.W. menjawab Kamu menyembah Allah Seakan-akan Kamu melihatnya Maka Jika kamu Tidak melihatnya Maka Sesungguhnya Dia Melihatmu Ya Ini adalah Ihsan Oke Baik Oke Kemudian Kalian perhatikan Ini ada Hadis Rasulullah S.A.W. Qala Fa'ahbirni Nganil Ihsan Qala Anta'budallah Ka'annaga tarahu Fa'ilam takun tarahu Fa'innahu Ya raqah Artinya Kabarkanlah Kepadaku Tentang Ihsan itu Beliau menjawab Kamu Menyembah Allah Seakan-akan Kamu melihatnya Maka Jika kamu Tidak melihatnya Maka Sesungguhnya Dia melihatmu Hadis Riwayat Muslim Oke Baik Selanjutnya Adalah Hubungan Iman Islam Dan Ihsan Semoga Baik 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 Kalau ada Yang Mau Tanya Nanti Bisa Tulis Di kolom Kommentar Video ini Silahkan Nanti Kalian Beri Pertanyaan Bagi Yang Belum Paham Nah Untuk Selanjutnya Adalah Uji kompetensi Bab yang Pertama Atau Soal Ulangan Harian Bab yang Pertama Silahkan Kerjakan Nah Dipaca Dengan Sersama Pilih Jawaban Yang Benar Antara A B C Dan D Oke Silahkan Ya Dipaca Oke Silahkan Kalian Baca Lagi Ya Cermat Dengan Baik Ini Yang Nomor 6 Dan 7 Silahkan Dipaca Nah Ini Nomor 8 9 Dan 10 Nanti Kalau Kurang Waktu Kalian Duntikan Dulu Videonya Ya Dipaca Dengan Terliti Dan Cermat Baik Anak Semuanya Terima Kasih Sudah Mengikuti Pembelajaran Hari Ini Dari Awal Sampai Akhir Semoga Apa yang Kita Belajari Terima Terima Terus Terima Kasih Sampai Terjumpa Di Video Pembelajaran Selan Assalamualaikum Waalaikumser Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax